sudah akan bisa melihat respon sistem dari berbagai frekuensi. Kalau misalnya kita menggunakan time series, kita harus mencoba dari frekuensi. Berbagai ranah frekuensi. Nah, kekurangannya itu sebenarnya adalah data yang dihasilkan. Jadi, kalau kalian masih ingat, noise atau gangguan itu biasanya berupa frekuensi. Jadi, di sini ketika kita mengambil data dalam bentuk frekuensi, otomatis sebenarnya data yang kita ambil itu, bukan gendang, data yang kita dapatkan itu masih kotor, masih mengandung noise. Dan akhirnya kita tidak bisa melakukan perekaman karakter sistem sesuai dengan karakter yang sebenarnya, karena ada gangguan noise itu tadi. Diagram Bode, tadi ya. Jadi, diagram Bode itu ada dua diagram sebenarnya. Diagram yang pertama itu adalah diagram magnitude atau besaran. Biasanya satuannya itu adalah decibel. Kemudian, untuk diagram yang kedua itu adalah diagram sudut, diagram fasa. Satuannya derajat. Nah, untuk menggambarkannya, itu biasanya kita menggunakan pola-pola dasar. Atau kalau di sini disebutnya faktor-faktor dasar ya. Jadi, ketika kita mendapatkan sebuah persamaan sistem, kita harus menganalis dulu di dalam sistem tersebut itu ada faktor-faktor apa saja. Nah, di sini ada empat faktor atau empat pola. Yang pertama itu adalah berbentuk penguatan, K. Jadi, bentuknya konstanta saja. Kemudian, bentuk yang kedua itu adalah faktor integral. Jadi, di sini dalam persamaan frekuensinya itu bentuknya itu adalah J omega pangkat 1 atau pangkat minus 1. Kemudian, ada bentuk yang ketiga, yaitu faktor order pertama. Jadi, order 1. Bentuknya itu adalah 1 plus J omega T pangkatnya 1 atau minus 1. Dan yang terakhir itu adalah bentuk kwadratik. Bentuknya itu adalah 1 plus 2 Zeta J omega per omega ditambah J omega per omega kwadrat pangkatnya 1 atau minus 1. Ini ada empat bentuk. Nah, dari empat bentuk ini nanti kita bisa mengikuti pola menggambarnya. Yang pertama, kita masuk ke bentuk yang pertama yaitu penguatan, K. Bentuknya berarti konstanta ya, hanya penguatan saja. Misalnya, nilai K-nya itu, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mencari nilai penguatan dari sebuah sistem, sehingga sistem itu masih stabil. Misalnya, sistem itu stabil ketika minus 2 sampai dengan 2 nilai K-nya. Kemudian di sini kebetulan yang diberikan itu nilai K-nya itu adalah 2 misalnya. Nah, untuk menggambarkannya itu, untuk penguatan K ini berupa garis horizontal dengan besarannya itu, cara menghitungnya itu adalah dengan 20 log K. Nilai desibelnya itu adalah 20 log K. Kalau ada yang lupa cara menghitung menggunakan log, nanti bisa dicoba-coba lagi ya. Atau kalau misalnya, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung log. Nah, untuk sudut fasanya, kan tadi ada 2 grafik ya. Grafik yang pertama, itu magnitude, cara menghitungnya itu 20 log K ini. Sementara kalau yang grafik kedua, grafik sudut atau fasa, itu ketika bentuknya itu penguatan K, sudut fasanya itu pasti 0. Nah, pengaruhnya, pengaruh perubahan K, misalnya nilai K-nya ini kita rubah-rubah, itu besarannya sesuai dengan rumusan tadi, 20 log K. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Ini kalian bisa lihat pengaruh perubahan K terhadap nilai desibelnya, nilai desibelnya. Jadi, di sini misalnya, ketika K-nya itu 0,01, di sini nilai desibelnya itu adalah minus 40. Kemudian ketika K-nya itu 10, ternyata nilai desibelnya itu adalah 20. Maka di sini faktornya itu adalah faktor 10. Jadi, di sini rumusnya akan menjadi seperti ini. Kemudian ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah faktor integral. Atau J omega pangkatnya plus 1 atau minus 1. Di sini rumusan yang digunakan untuk menghitung magnitudenya itu adalah ini. Minus 20 log omega. Kemudian di sini untuk fasanya itu negatif 90. Kalau yang tadi kan untuk penguatan K, fasanya 0 derajat ya. Kalau ini minus 90. Nah, rasio frekuensi pada diagram Bode itu dinyatakan dalam bentuk yang namanya ada oktav dan juga dekade. Sebenarnya pengertiannya sama ya. Kalau oktav itu kan ada suatu rentang. Kalau dekade itu 10 ya. Kalau di sini, secara pengertiannya, secara teorinya, itu pita frekuensinya itu antara omega. negatif 90. Ini untuk yang J omega pangkat minus 1 ya. Untuk yang J omega pangkat minus 1. Jadi kalau J omega pangkat minus 1, itu kalian bisa lihat nilai magnitudenya, nilai desibelnya itu, dia berupa slope negatif. Ini nilai desibelnya turun dari 20 ketika 0,1, omeganya 0,1 ya. Kemudian ketika omega atau frekuensinya itu 1, nilai desibelnya 0. Ketika omega atau nilai frekuensinya 10, kemudian nilai desibelnya itu adalah negatif 20. Kemudian untuk frekuensinya itu adalah negatif 90. Sementara untuk J omega pangkat plus 1, atau J omega pangkat 1, itu slope yang dihasilkan, slope magnitudenya atau slope desibelnya itu positif ya. Jadi naik ke atas. Ketika nilai omeganya itu 1, desibelnya bernilai 0. Ketika omeganya bernilai 10, desibelnya bernilai 20, dan seterusnya. Sementara untuk sudutnya, sudut fasanya, itu 90 derajat. Ini rumusan perhitungannya ya. Jadi yang digunakan itu adalah rumus ini. Jadi kalau J omega pangkatnya negatif 1, ini seper, seperti ini, maka rumusan yang digunakan itu adalah negatif 20n log omega. Sementara kalau pangkatnya positif, itu 20n log omega. Nah, yang selanjutnya ini untuk yang order 1, order pertama, itu bentuknya itu adalah 1 plus J omega T pangkatnya plus minus 1. Kita bisa lihat di sini, ini adalah rumusannya. jadi yang digunakan itu adalah 20 log absolut dari seper 1 plus J omega T. Ini untuk yang 1 plus J omega T pangkat minus 1 ya. Itu diperoleh, rumusannya itu adalah negatif 20 log akar 1 plus omega kuadrat T kuadrat. Seperti ini. Gambar kurvanya aja ya. Ini. Ini adalah gambar kurva yang dihasilkan untuk order 1. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini yang di atas ini, itu adalah magnitude-nya, diagram magnitude-nya, grafik magnitude-nya. Ini, satuannya itu adalah decibel. Sementara di sini, itu adalah diagram untuk fasanya. Di sini, seiring dengan bertambahnya frekuensi, frekuensi itu kan seper T ya, seperperiode. Jadi seiring bertambahnya frekuensi, karena di sini bentuk dari order pertama itu kan mengandung T ya, mengandung periode. Jadi di sini, seiring bertambahnya T, seperti ini, seiring, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi nilai sudutnya itu akan turun, sementara untuk di sini, untuk magnitude-nya itu akan membentuk seperti ini. Gitu. Untuk perhitungannya, oh, ini penjelasan soal sudut ya, sudut ini, sudut yang dihasilkan. Untuk perhitungannya, rumusannya, ini, min 20 log omega T. Ini. jadi T-nya itu semakin besar, nanti T dan frekuensinya semakin besar, nanti juga akan berubah nilainya, sehingga mengikuti pola seperti ini. Gitu. Kemudian, kita masuk ke, ini untuk sudutnya ya, untuk perhitungan sudutnya. Jadi perhitungan sudutnya itu yang digunakan itu adalah minus tan pangkat minus 1 omega T, seperti ini. Sehingga pada frekuensi 0, sudut fasanya itu adalah 0 derajat. Seperti ini. Pada frekuensi patah, sudut fasanya kan berarti kan nilai periodenya, nilai periode dan nilai frekuensinya setara seperti ini. Jadi, frekuensi itu kan seperti ya. T per T, seperti ini. Hasilnya adalah minus tan pangkat minus 1 dari 1, sama dengan minus 45 derajat. Sehingga diperoleh, di sini kalau kalian lihat, ketika frekuensinya itu seperti, maka sudutnya itu adalah minus 45 derajat. Jadi dari 0, minus 45, kemudian turun lagi ke minus 60. Ini untuk yang 1 plus J omega T pangkat minus 1 ya. Jadi, seper 1 plus J omega T. Kemudian, kita lanjut ke yang terakhir. Ini bentuk yang terakhir untuk bentuk kuadratik. Bentuknya seperti ini. 1 plus 2 zeta J omega per omega N plus J omega per J omega per omega N kuadrat pangkatnya itu adalah plus 1 atau minus 1. Bentuknya seperti ini ya. Kalau lebih jelas sih. jadi 1 per 1 plus 2 zeta kali J omega per omega N ditambah J omega per omega N kuadrat. Rumusannya yang digunakan itu adalah ini. Minus 20 log akar 1 min J omega kuadrat per omega N kuadrat ditambah 2 zeta omega per omega N kuadrat. nah rumus yang lebih sederhananya itu gak ada turunan rumusnya gak dijabarkan ya disini. Jadi kalian bisa lihat disini di grafiknya ini adalah pengaruh dari perubahan nilai zeta. Disini kan ada zeta ya. 2 zeta. Nah perubahan nilai zeta itu memaruhi redaman. Zeta itu kan damping rasio. Ya kan masih ingat zeta itu adalah damping rasio jadi faktor redaman yang berlaku pada sistem. Nah faktor redaman ini juga mengibatkan bentuk grafik yang berbeda pada diagram bodel. Jadi kalian bisa lihat ketika damping rasionya itu semakin besar maka grafik dari diagram bodenya akan semakin teredam. Seperti ini. Semakin kecil damping rasionya maka akan ada overshoot disini pada diagram bodenya untuk magnetodenya. Kemudian hal yang sama berlaku juga untuk di diagram fasanya. Jadi kalian bisa lihat disini ketika damping rasionya itu semakin besar maka bentuknya bentuk grafiknya jadi makin flat. Jadi nggak ada nggak membentuk S S diagram. Kalau misalnya damping rasionya kecil kalian bisa lihat ketika 0,1 itu kan bentuknya seperti membentuk S seperti ini. Nah semakin kecil dia justru malah seperti garis linear. itu untuk yang pola kwadratik. Kemudian disini ini ada tabelnya jadi tabel penggambaran diagram bodenya berdasarkan order sistemnya. Jadi disini kalau ordenya 0, slope awalnya itu akan 0 dB per dekade. Jadi magnitude-nya itu akan 0 kemudian perpotongan dengan garis 0 dB-nya itu akan paralel dengan sumbu 0-nya. Kemudian untuk order 1 ini naik minus 20 dB jadi makanya tadi persamaannya kan minus 20 log omega gitu kan karena di order 1 kenaikannya itu adalah minus 20 kemudian untuk order 2 minus 40 kemudian order 3 itu minus 60 dan seterusnya jadi untuk order N itu berarti minus 20 N dB per dekade gitu kemudian ini untuk perpotongannya itu sama dengan nilai K nilai K pangkat setengah nilai K pangkat sepertiga dan seterusnya jadi polongnya itu adalah K pangkat seper N ini prosedur penggambarannya jadi yang pertama ketika kalian mendapatkan transfer function atau fungsi alih dari sebuah sistem itu kan masih dalam bentuk Laplace masih dalam bentuk S nah S itu kita ubah ke dalam bentuk frekuensi atau J Omega jadi S itu diubah dalam bentuk J Omega kemudian kita tentukan dulu frekuensi yang akan kita gunakan gitu ditentukan dulu frekuensi pojok yang nanti akan dipakai untuk saat penggambaran diagram bodenya jadi nilai frekuensinya itu nilai frekuensi acuannya seperti seperti 2 seperti 3 dan seterusnya kemudian langkah selanjutnya itu adalah plot magnitude-nya nah dari fungsi alih yang kita dapatkan itu kita lihat dulu pola-pola yang ada di situ apakah polanya itu untuk penguatan K saja atau ada order 1-nya atau ada order 2-nya itu berarti kan kita mengikuti rumusan sesuai magnitude-nya gitu jadi misalnya tadi kalau menggunakan ini kalau ternyata persamaan fungsi alihnya itu ada J omega-nya J omega pangkat 1 misalnya jadi ada S ada S itu berarti kita menggunakan rumus ini kalau misalnya ada S kuadrat misalnya ada S kuadrat ini berarti yang kita gunakan adalah 20 kali 2 karena kan pangkatnya 2 ya 20 kali 2 log kemudian kemudian kita mulai plotting-nya jadi sesuai dengan nilai yang tadi kita dapatkan kan ya nilai rumusannya itu tadi kemudian digambarkan sesuai dengan slope-nya ya jadi tadi kalau misalnya itu itu bentuknya kan seperti ini ya berarti bentuk slope-nya itu seperti ini gitu nanti kalian cari dari setiap nilai-nilainya ini untuk setiap frekuensinya sesuai dengan tumusnya kemudian yang selanjutnya setelah magnetode-nya selesai baru kemudian lanjut ke nilai fasanya itu nilai sudutnya itu masih sama ya menggunakan rumusnya yang sesuai jadi tadi tan 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 pangkat minus 1 kemudian ini ada contoh mungkin bakal lebih enak kalau misalnya kita di kelas ya saya bisa coret-coret papan tulis ini ada sebuah contoh transfer function seperti ini jadi disini kalian bisa lihat disini ada ada berbagai bentuk ya ada berbagai bentuk disini disini ada 7,5 ini kan ya ini jadi polanya diubah ini yang tadinya 10 kali j omega plus 3 ini diubah menjadi j omega per 3 plus 1 disininya berubah kemudian ini ini juga berubah ini juga disesuaikan berubah jadi sehingga plusnya ini nilai belakangnya ini menjadi 1 jadi disini ada berbagai bentuk faktor faktor yang pertama itu adalah penguat K K-nya itu adalah 7,5 faktor yang kedua itu bentuknya j omega pangkat minus 1 ya ini j omega pangkat minus 1 kan ya kemudian ada ini j omega per 3 plus 1 ini kemudian ada ini 1 plus j omega per 2 pangkatnya minus 1 kemudian yang selanjutnya ini ada kwadratik 1 plus j omega per 2 plus j omega kwadrat per 2 pangkatnya minus 1 warna ada di bawah ini langkah yang kedua menentukan frekuensinya tadi frekuensi acuannya kemudian yang selanjutnya tinggal menggambarkan diagram bodinya jadi kalian gambarkan masing-masing 7 setengah digambarkan j omega minus 1 di pangkat minus 1 digambarkan dan seterusnya sampai dengan kwadratik ini nah kemudian setelah digambarkan semuanya disini ada ada berapa grafik ada 1 2 3 4 harusnya ada ini ada 1 2 3 4 5 harusnya ada 5 grafik ada 5 grafik jadi grafiknya itu nanti digambarkan 5-5 kemudian setelah itu digabungkan jadi misalnya ini untuk yang magnetodenya ini grafik yang pertama itu ini grafik lurus ini kemudian grafik yang kedua itu ini ya grafik yang ketiga itu ini bentuknya kemudian grafik yang keempat dan grafik yang kelima kemudian diantara grafik-grafik ini digambarkan digabungkan gitu digabungkan sehingga nantinya akan mendapatkan 1 grafik sistemnya ini sama juga di fase di diagram fasanya juga itu ada 5 grafik yang kemudian disatukan hasilnya seperti ini kemudian ini untuk menggunakan matlabnya jadi kalau kemarin kan kita menggunakan root untuk root locus untuk diagram bodo ini fungsinya yang digunakan itu adalah bodo seperti ini karena di sini ini yang diminta itu adalah diagram magnitude dan diagram fasanya yang digunakan itu adalah numerator dan denumerator dari fungsi alis sistem kemudian ini frekuensi yang digunakan frekuensi ini frekuensi patah yang ditentukan tadi itu ini contohnya ini persamaan seperti ini kemudian yang digunakan adalah ini sementara untuk frekuensi yang digunakan frekuensi patah tadi itu menggunakan vektor seperti ini vektor logaritmik ya kemudian di sini ini hanya keterangan gambar ini keterangan gambar nah ini adalah hasilnya ini menggunakan matlab langsung keluar hasilnya seperti ini ini contoh yang lain jadi nanti kira-kira jenis soalnya itu yang nanti akan saya keluarkan untuk luas itu berarti materi kuliah yang sebelum UTS itu masih kepakai jadi misalnya saya punya sebuah sistem kemudian kalian cari dulu fungsi alis sistemnya dari fungsi alis sistem yang kalian dapatkan kemudian kalian bisa melakukan plotting diagram bodenya gitu ini ada ada latihan soal kemarin sudah ada tugas untuk diagram bodo sudah bu deadline-nya kapan hari ini 2359 hari ini ada yang sudah mengerjakan atau mungkin diundur aja diundur aja kali ya boleh bu ya diundur aja bu ya bu yaudah saya ubah ke minggu depan ya nanti iya iya kemudian selanjutnya jadi dari plotting diagram bodenya itu kalian bisa mendapatkan beberapa jenis data jadi ada yang namanya gain margin dan juga first margin yang nantinya itu akan menentukan kestabilan dari sistemnya jadi kita bisa mengetahui kestabilan sistem itu berdasarkan ini gain margin dan first margin ini sebenarnya gampang sih caranya itu setelah kalian bisa kalian mendapatkan gambarnya diagram bodenya seperti ini itu kalian tinggal tarik garis aja tarik garis sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan face margin dan juga gain margin nanti untuk langkah-langkah detailnya kalian bisa baca sendiri ya tapi mudah sekali caranya jadi ini dari 0 db ditarik ke bawah itu kalian akan mendapatkan face marginnya sementara kalau untuk gain margin dari 180 derajat ditarik ke atas itu akan mendapatkan gain margin jadi kalau kalian mencari face margin kalian lihat diagram magnitude-nya sementara untuk mendapatkan gain margin kalian lihat diagram fasanya jadi kalau gain margin kalian lihat di fase 180 derajat tarik ke atas di bagian magnitude itu selisihnya berapa dari 0 db itu adalah gain margin untuk face margin itu dari 0 db kalian tarik ke bawah ini adalah face margin gitu jadi dari gambar aja ini untuk keterangannya ini udah ada ya jadi kalau sistemnya itu stabil maka nilai marginnya itu positif kalau marginnya 0 itu adalah stabil marginal jadi antara stabil dan tidak stabil jadi dia stabil tapi ada kemungkinan untuk tidak stabil gitu jadi kayak di tengah-tengah gitu di antara dua jurang gitu lah kemudian untuk sistemnya yang tidak stabil itu marginnya negatif gitu gitu jadi itu ya materi yang setelah UTS ini hanya ada dua saya buat dua aja gitu supaya lebih mudah nanti kalian waktu uasnya jadi untuk root locus dan juga untuk diagram bode ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan cukup cukup kalau tidak ada saya akhiri dulu kali ya kuliahnya silahkan nanti bisa dikerjakan untuk tubasnya bisa dikerjakan lagi atau mungkin kalau yang sudah mengerjakan mungkin dengan bukan ya gitu saya undur satu minggu jadi minggu depan silahkan untuk dikumpulkan kemudian karena materi untuk setelah UTS itu kan sudah saya sampaikan semua jadi biasanya kalau misalnya tetap muka yang normal itu saya akan memberikan tugas besar sebenarnya tapi karena situasinya tidak mungkin kan jadi saya tidak berani kasih tugas besar gimana ya enaknya karena saya tidak memberikan tugas besar jadi nanti porsi untuk uasnya itu full ya jadi uas itu full 40% itu nilai uas jadi nanti silahkan dipersiapkan dengan baik bisa dipelajari juga materinya tidak hanya dari saya di internet itu ada banyak sekali materi untuk bagaimana menggambar diagram Bode bagaimana menggambar root locus kalian bisa cari di internet ada banyak sekali itu aja saya tutup dulu ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh oh ini masih enak 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 Terima kasih.